Intro Halo semuanya kembali lagi di seris Carrier Mode PSM Akasar Viva 20 Dan ya kita sudah sampai di episode ke-12 dari seris PSM Akasar ini Dimana di episode kemarin kita mengalami kekalahan yang cukup menyakitkan Dimana kita harus terdepak dari Piala Indonesia Yaitu kekalahan menghadapi Persita Tanggerang ya Walaupun memang di lag kedua kita menang 2-1 Tapi secara agregat keseluruhan kita kalah 5-3 pastinya Dan oke di episode kali ini kita akan bermain 2 pertandingan Di antarnya menghadapi PSM Sleman Yang saat ini kita akan menghadiri press conference seperti kalian lihat di layar Dan kemudian ada satu pertandingan lagi bisa dibilang sih big match juga Yaitu kita akan menghadapi Madura United Dimana Madura United saat ini Memang mengalami kondisi yang tidak sebaik musim lalu Dimana saat ini mereka berada di papan tengah Tidak, belum bisa menembus ya papan atas Dan oke persiapan untuk menghadapi PSM Sleman Dimana ini akan menjadi pertandingan yang sangat penting juga Untuk melanjutkan tren positif kita di Liga 1 kan Dimana 3 kemenangan berturut-turut di Liga 1 kita sudah capai Yaitu kita menang kemarin menghadapi Persi Cabo terakhir ya Sebelumnya kan kita menang kalau nggak salah Lawan Persik dan Persi Raja Banda Aceh Jadi gue harap sih kita bisa mempertahankan tren positif kita di Liga 1 Karena untuk saat ini kita sudah terdepak dari 2 kompetisi resmi Yaitu Piala Indonesia dan IFC Champion League Jadi itu membuat kita bisa fokus penuhnya di Liga 1 kali ini Dan oke PSM Sleman akan menjadi lawan kita di pertandingan kali ini Akan menjadi pertandingan yang seru juga pastinya Dan gue berharap kita bisa memenangkan pertandingan kali ini Dan tentu saja membawa pulang 3 poin pastinya Sehingga menjaga asa kita untuk bisa bersaing dengan Persija maupun Persib Bandung ya Yang berada di posisi atas kali ini Dan oke di matchday ke-11 kali ini Kita akan menghadapi PSM Sleman dan gue coba untuk turun dengan formasi 4-3-3 Sepertinya dengan mungkin gue akan coba untuk turunkan Rudiges sebagai pemain penyerang utama kita Gue nggak akan bawa Ezra Walian mungkin gue akan simpan untuk pertandingan menghadapi Madura United Yang memang gue akui mereka punya kualitas pemain yang cukup baik juga Bisa dibilang kualitas pemain mereka bisa dibilang agak dream team juga sih Mungkin seperti Bayangkara Ataupun Persib Bandung dan Persija Jadi tetap kita harus waspadai Madura United nanti Karena kita akan bertandang Dan untuk pertandingan menghadapi PSS ini Kita masih bermain di Stadion Andi Matalata Jadi gue masih agak sedikit Bisa mungkin menurunkan beberapa pemain muda kita juga Seperti kalian lihat ada Rizky Eka Yang gue coba untuk mainkan di pertandingan kali ini Karena memang Ferry dan Sinaga agak kelelahan ya Setelah pertandingan menghadapi Persita kemarin Yang berakhir dengan sangat menyakitkan Kita harus terdepak ya dari PLA Indonesia Dan itu masih mengganggu gue sih Dengan terdepaknya kita dari PLA Indonesia Untuk Kapten Tim gue berikan ke Rasid Bakri ya Karena gue nggak bawa Pluim di pertandingan kali ini Dan oke Kita sudah tiba di Stadion Andi Matalata Kita akan menyaksikan pertandingan Mestri ke-11 ya Dari Sopi Liga 1 Pertandingan antara PSM Makassar Menjemur utamunya PSS Sleman Tidakkan mudah pertandingan kali ini Karena kita juga kan nggak turun dengan Ferry Team kita Karena memang gue akan simpan untuk pertandingan menghadapi Madura United Dan untuk PSS Sleman Kalau nggak salah Ilvan Bahdim kan bermain di PSS Dan oke Ini dua Ini kedua Dari striker kedua tim Yaitu ada Rodriguez Maupun striker dari PSS Sleman tadi Bekasvili kalau nggak salah namanya Oke kedua tim sudah masuk ke dalam lapangan Akan menjalani matchday yang cukup Penting pastinya Tiga poin Wajib kita raih di pertandingan kali ini Untuk bisa bersaing lagi di pepan atas Dan tujuan utama kita kan Harus bisa juara di akhir musim Karena untuk PL Indonesia Kita udah gagal sih Kan kalau nggak salah Di awal musim PL Indonesia kita diwajibkan menang Kalau nggak salah Seinget gue Dan kita gagal pastinya Jadi ini harapan terakhir kita Untuk bisa bertahan di Sopiliga 1 Dan oke ini dia Starting level kita Dimang Mister Gawang Gue coba untuk masukkan Hilmansyah Menjadi pengganti dari Miss Warsaputra Di sisi kanan ada Asnawit Di tengah ada Eldoran Hasid Dua pemain asing kita Bero Perai Di kiri Arvan Rizky Bero Perai Di tengah Kemudian di depan Fronteri kita ada Bayu Gatoro Rodriguez Dan di sisi kiri ada Rizky Eka Kemudian PSS Sleman Dengan starting level mereka Ada Dimas Fani Kemudian di sisi kanan ada Bagus Ada Hamdan Hamzani Arun Evan Semantan pemain kita ya Oke Derry Rahman Kemudian Efdal Prasidio Oh Vian Kemudian Lutfi Kamal Di tengah Lukasvili Ikram Dan di sisi kiri Gue lupa tadi pemain dari mereka Dan oke Ini dia kick off Babak pertama Matchday ke-11 Dari Sofi Liga 1 Pertandingan antara PSS Makassar Menghadapi PSS Sleman Oke Dekat tadi Hilmansyah Berikan kepada Eldor Muhammad Arvan Rashid Bakri Kembali ke belakang Dulu Asnawi Di sisi kanan Oke Kembalikan ke tengah Ada Rashid Bakri Geser lagi Ke arah Rizky Pelu Kembali ke Rashid Bakri Kerjasama Dan dua pemain Lintang kita Gen Carlo Oke berikan ke Rashid Bakri Dalam kota finali Rashid Bakri Lakukan syuting Ditutup dengan baik Oleh seorang Aron Evans Yang memang Bisa gue bilang Sedikit mengetahui Cara bermain tim kita ya Karena Setau gue Aron Evans itu Mantan pemain kita Di musim lalu Oke Asnawi langkualam Oke Backhill yang cukup baik Rashid Kembali lagi Asnawi Oke Rizky Pelu Oke Gen Carlo Lakukan syuting Masih gagal Oke Rizky Pelu Heading yang sangat baik Ke arah gawang Dari PSS Sleman Kita lihat Heading yang sangat keras Menuju arah gawang Dari PSS Sleman Berhasil mengubah Pemskor pasinya Menjadi 1-0 Rizky Pelu Menjadi pahlawan PSS Makassar Untuk Balak pertama ini Dimana berhasil menciptakan Gol Dari heading yang sangat keras Dan menurut gue sih Ini Agak sedikit Aneh juga sih Headingnya terlalu keras Untuk di FIFA Dan dari jarak segitu Seorang Rizky Pelu Tapi gue kurang tau juga Stats dia gimana Untuk heading Tapi ini Terlalu keras juga sih Tapi gak apa-apa Mengubah skor Untuk saat ini Menjadi 1-0 Penggulan kita Mantap sekali Rizky Pelu Di menit ke 10 Menit ke 10 2 gol Tentunya Untuk Rizky Pelu Di Sopel Liga 1 Sangat baik pastinya Oke Rizky Eka Di sisi kiri Kembalikan ke tengah Ada Rizky Pelu Oke Ada Mohd Arvan Yang coba Untuk membantu penyerangan Giancarlo sekarang Oke Coba dipatahkan oleh Hamza tadi Tapi berhasil Bola dibuang oleh Seorang Aron Evans Bagus Lutfi Kamal Kedepan Ada Yavin tadi Bukasvili Ovian Bantu penyerangan Buka ke arah kanan Ikram Mirkam tadi Berhasil diputuskan bola ya Ovian Berikan kepada Bagus Masih kiri sama Pemain-pemain PSS Di sisi kanan Pertahanan kita Rizky Eka Bagus sekali Tadi mengambil bola Arvan Dorong dia ke Rizky Pelu Kedepan Ada Rashid Bakri Terobosan dia Coba Ke Arabah juga Tetapi masih gagal Rasul di Klurence Dari area pertahanan PSS Oke berbahaya Masuk dalam kotak Kinalti Bagus Berbahaya disana Lutfi Kamal Heading yang masih kurang sempurna Dan ya Sangat tinggi Di atas gaung kita Cukup berbahaya sih Jika Lutfi Kamal Bisa melakukan Heading sempurna Mungkin gak akan Bisa ditangkap oleh Hilmans ya itu Coba ya Lagi-lagi Heading yang sangat Tinggi dari Stargawang kita Menghasilkan Goal kick pastinya Hasik Dorong dia ke Eldor Rashid Bakri Masih Mencoba mengirimbora Terlupas dia Ke Arabah Yugatra Oke kembali lagi Ke Arabah Yugatra Kembali Giancarlo Damkota Final Dilakukan syuting Membentur Zamzani Dan bola Luar dari lapangan pertandingan Menghasilkan corner kick Pastinya Untuk kita Kita lihat bagaimana Syuting dilakukan oleh Seorang Giancarlo Walaupun masih Membentur pemain Belakang dari PSS Sleman Oke corner kick Akan diambil oleh Rizky Pelu Dari sisi kiri Gawang dari PSS Sleman Siap-siap Rizky Pelu Akan mengambil Corner kick Rizky Pelu Langsung saja dilakukan Kenapa kata final tiri Hasik Bagus sekali Goal Tidak terbuka Kita lihat bagaimana Heading yang dilakukan oleh Hasik Tidak terlalu keras Membentur tanah Dan mengincar Sisi kiri Yang jauh dari Gawang PSS Sleman Sangat baik Kita lihat bagaimana Corner kick yang diambil Juga oleh Seorang Rizky Pelu Dan ya Ini Goal pertama Goal sih dari Corner kick Dan sangat baik Kita lihat Tidak terlalu kencang Sebenarnya Heading yang dilakukan oleh Seorang Hasik Membentur tanah Dan membuat bola Kembali melambung Cukup tinggi Dan tidak disadari Oleh keeper Dari PSS Sleman Memang agak susah ya Mencetak gol dari FIFA 20 Di Corner kick Atau dari Bola-bola heading Dan ya Gue cukup senang Dengan Gol heading gue kali ini Sangat baik Dari Rahman Berikan ke Ovian Masih Ovian Bagus sekali dia Kita lihat tadi Hefdal Hefdal Prasetyo Bagus juga Ovian Buka Svili tadi Belakang Ada Dari Hefdal kembali Kembali lagi ke Dari Kedepan ada Sadam Gavar Dari Oke Ovian Sadam Gavar Di sisi kiri Lumpan Gampetak Hinalti Gagal Bagus sekali Eldor Good job dia Di lini bertahan kita Tunggu ke arah kiri Rizky Eka Coba untuk melewati Satu pemain musuh Berikan ke Giancarlo Oke Kembali lagi ke Rizky Eka Kerjasama yang cukup baik Giancarlo dan Rizky Eka tadi Arfan Oke True Pass yang sangat cantik Ke arah Bayu Gatra Bayu Gatra M Arfan Gila Di menit 33 Kita sudah unggul 3-0 Dari kaki M Arfan Sangat bahaya Kita lihat Pemain bernomor Punggung 48 Yang memanfaatkan Umpan dari Bayu Gatra Dan mencoboskan bola Ke arah gawang PSS Sleman Kita lihat bagaimana Kerjasama yang cukup baik True Pass yang dikirimkan Wah ternyata Bolanya dari Emma Arfan juga Itu True Pass ke arah Seorang Bayu Gatra Dan kembali lagi Ke Muhammad Arfan Dan langsung Mencoboskan bola Ke gawang Dari PSS Sleman Mengubah papan skor Menjadi 3-0 Pastinya Keunggulan kita Sangat baik Kita lihat bagaimana Muhammad Arfan Menjadi pencetak gol Ketiga kita Di pertandingan kali ini Dan membuat kita Unggul semakin jauh Dari PSS Sleman Harus sedikit Bermain lebih Baik Memain-main dari PSS Sleman Karena telah tertinggal 3-0 Dan ini juga Keuntungan bagi kita ya Udah bisa Mengungguli PSS Sleman Dengan skor 3-0 Pastinya Oke berbahaya Dalam kota Kinati Asik Bagus sekali Masih jatuh kaki Efdal Wah di tackle Sepertinya Oleh Rizky Pelu Harus berhati-hati Di daerah Lini pertahanan kita Kartu kuning Langsung diberikan Masih Tanpa ada Pemberitahuan sama sekali Tanpa ada peringatan Langsung Kartu kuning Dan ya itu Teklan sangat keras sih Terhadap Efdal dari seorang Rizky Pelu Oke Free kick Untuk PSS Sleman Dari Jark Yang tidak terlalu jauh Pastinya Akan sangat berbahaya Ini Oke Akan diambil oleh Seorang Bukas Fili Sepertinya Dari jarak Sekitar 21 yard Akan cukup berbahaya Oh Lutfi Kamal Ternyata yang ambil Oke Tipis sekali Kita lihat Free kick yang diambil oleh Seorang Lutfi Kamal Dua peluang dia Di pertainan kali ini Satu dari heading Dan satu dari free kick Kita lihat Oh Itu kalau lebih ke kiri sedikit Ke pojok atas Tidak akan bisa digapai Oleh seorang Hilman Shah Sangat baik Tadi Lutfi Kamal Rizky Pelu Namat Arvan Dorong dia ke Rashid Bakri Ke kanan Ada Bayu Gatratu Pas yang cukup baik 5 menit tersisa Di bawah pertama ini Rashid Bakri Oke Giancarlo Shooting Goal Giancarlo Rodriguez Sangat baik Melakukan shooting Mengincar pojok kiri Placing yang sangat cantik Tidak terlalu keras Tapi memanfaatkan skill Placing dia Ke arah sisi kiri gawang Kita lihat Bagaimana Memanfaatkan umpan dari Rashid Bakri Dan dia Sangat baik Kita lihat bagaimana Seorang Giancarlo Akhirnya Dia kembali lagi From dia Seperti di awal musim Dan ya Gue berharap sih Dia bisa terus Pertahankan from dia Kali ini Bagaimana Ketika beberapa Pertandingan terakhir Terutama di AFC Sempen League Dia kurang Menunjukkan tajinya Sehingga kita harus Kugur Dan ya 9 gol di Sobi Liga 1 Membuat dia semakin Kokoh di puncak Klasemen top score Pastinya di Sobi Liga 1 Diri Rahman Kembali ke tengah Ada Ophian Kedepan Ada Yevon Bukasvili Buka kiri Sadam Gavor Yang dituju Crossing dia Masih gagal Oke berbahaya Diri Rahman Berikan ke Ophian Mantap sekali Asnawi Berada di posisi yang pas Untuk menutup Perkenalkan bola Menuju Sadam Gavor Tadi Rizky Tadi Berhasil sama dia Dan Kiancarlo Mantap sekali Masih Rizky Eka Coba untuk kirim True pass Karena Bayugatra Bayugatra syuting Masih melambung tinggi Sangat baik Kita lihat Kerjasama dan Counter attack yang kita bangun Sangat baik Tapi ya Lagi-lagi Cukup tipis sih sebenarnya Penyelesaian akhir Yang dilakukan oleh Seorang Bayugatra Sangat baik Tambah waktu Tersisa 3 menit 2,5 menit lah Dan ya Kita Punya peluang Untuk bisa mempertahankan 4-0 Di babak pertama Dan ini sangat baik Tentunya Permain sangat Baik juga Kita lihat Permain-main kita Setelah memang Harus tunduk Di Piala Indonesia Ini mungkin bisa Jadi ajang balas dendam juga Dimana kita harus gagal Oke Arvan Berikan kegian Carlo Kembali lagi ke Arvan Tapi gak gagal Tadi potong oleh Aaron Evans Dan itu dia Nuit akhir Babak pertama Antara PSS Sleman Yang bertandang Ke Stadion Andi Matalata Menghadapi Tuan Rumah Yaitu kita PSS Makassar Dan ya Rodriguez Menjadi pemain yang Sangat sulit Untuk dihalau Di lini belakang PSS Sleman Sangat baik juga dia Berhasil menciptakan Satu gol di pertanian kali ini Giancarlo Rodriguez Cukup baik Dan semoga di babak kedua Kita bisa bermain Lebih baik lagi Dan ya Memasuki babak kedua Matchnya ke sebelas Dari Sopi Liga 1 Rizky Pelu Dorong dia ke Rizky Eka Memang gue liat Pemain muda ini Sangat rajin Di sisi kiri Dan Menurut gue sih Ini sudah cukup baik Melihat dia sebagai Backup dari Seorang Ferdinian Sinaga Dan bermain cukup baik Kita lihat Oke Lemparan ke dalam Untuk kita Ronny Beropera Yang akan mengambil Langsung saja Rizky Pelu yang dituju Ketengah dia Ada Arvan Rakwan syuting Dan luar kotak final Masih lebar di sisi kiri Cukup baik Pemain muda ini Mengandung inisiatif Walaupun dia Seharusnya Bisa memanfaatkan Dengan lebih baik Mungkin memberikan Ke rekan steamnya Oke Tadi coba Untuk crossing Tapi terlalu jauh Menuju keeper kita Pemain dari PSS Arvan Dorong dia Karena Rashid Bakri Masih Rashid Bakri Ketengah lagi Arvan lagi yang dituju Cukup sering membantu Penyerangan ya Kita lihat Arvan Walaupun gue tahu Posisi dia sebagai Defensive midfielder Oke Rizky Eka Di dalam kota final Rizky Eka Masih membetul tihian Kita lihat bagaimana Peluangnya dibangun Oleh seorang Rizky Eka Memampatkan True pose Yang tadi diberikan Oleh seorang Arvan sepertinya Dan ya Masih membentur tiang Rizky Pelu Crossing Rampatkan final Tiba Yugatra Oke Eldor Hampir saya membuat Kembali tadi Asik Akan syuting Masih bisa ditahan Oleh Dimas Kurang beruntung Kita lihat Syuting dari seorang Asik Ya Masih bisa dihalau Oleh seorang Dimas Sepertinya Pergantian pemain Pergantian pemain Pertama oleh PSS Sleman Coba untuk mengeluarkan Bukasvili Yang memang Secara statistik Gue lihat Kurang baik Di lini depan Dari PSS Sleman Kurang beruntung juga Tidak mendapatkan Suplay bola Dari lini tengah PSS Sleman ya Dan oke Gue juga Akan coba Untuk mengganti Pemain kita Disini Saldigo Coba untuk masukin Beri dia kesempatan juga Untuk menunjukkan tajinya Dian Karlu Akan gue simpan juga Pastinya karena Ada pertandingan Menghadapi Madura Tidak akan gue Mainkan lama juga Seorang Rodriguez Dan Osasaha Gue akan berikan dia Kesempatan juga Pastinya Coba Kesempatan terakhir Yang akan kita lihat Dari seorang Osasaha Karena gue Rencananya sih Akan masukkan dia Ke transfer list Dan untuk sisi kiri Rizky Eka Gue akan diserahatkan juga Menggantikan seorang Inshat Maulana Rizky Pelu Over dia ke Osasaha Tadi Rony Periperai Dorong lagi Ke Rizky Pelu Wah Dipatakan oleh Ludvika Amal Tapi kuat sekali Rizky Pelu tadi Kagal lumpan dari Seorang Osasaha Mikram tadi Jauh ke arah kiri Terlalu lebar Sehingga bola keluar Dari lapangan pertandingan Pastinya Pergantian pemain Kedua Untuk PSS Leman Arthur Irawan Dimasukkan di pertandingan Kali ini Coba untuk menambah Dail gedor mereka Pastinya Walaupun gue tahu Arthur Irawan Pemain yang berposisi Sebagai left back Walaupun memang Menurut gue PSS Leman Lebih sering kecolongan Dari sisi kiri Makanya mereka Coba untuk Masukkan pemain Bertahan juga Oh Arthur Irawan Itu sebagai Iya Back kiri ya Dari sisi kiri ya Seharusnya Back kanan mereka Yang diganti sih Karena memang Mereka lebih Sering gue serang Dari sisi kiri Ya Pelengkaran tadi Dimas Fani Akan mengambil Free kick Langsung saya ke depan Oke Berbud Dia Burhan ya Pengganti dari Bokasvili Arvan Rizky Peluk Kembali dorong Ke Arvan Oke Gagal tadi Umpannya Ini seorang Arvan Masih kuat Masih berbut bola Di sana Arvan Masih kuat sekali Tadi Arthur Irawan Untuk mempertahankan bola Karah kanan Bagus Melebar ke arah Sisi kiri lagi Menuju Arthur Irawan Kontrol yang sangat baik Tapi keluar dari Lapangan pertandingan Sebelumnya tersisa Di babak Kedua ini Irvan Bahdin Coba untuk dimasukkan Di pertandingan kali ini Mulai kesulitan Memang PSS Ovian Melebar ke arah kiri Ada Irvan Bahdin Masih Irvan Kembalikan kepada Ovian Kerjasama yang cukup baik Ovian dan Irvan Bahdin Di sisi kiri Dari area pertahanan kita Sisi kanan maksudnya Sisi kiri dari area Penelanakan mereka Berbahaya Oke Rasul Bakri Clearance yang cukup baik Langsung saldik Ke arah depan Masih gagal Aaron Evans Berhasil melebut bola Irvan Bahdin Oke Cukup menekan Di air babak Kedua ini Dimana mereka Tidak ingin pulang Tanpa gol Oke Dorong ke Irvan Bahdin Umpan Ketua penalti Berbahaya Eldor Masih bisa Oke Durhan Lakukan heading Hilman Syah Berhasil menyapatkan Yang kita Harus bisa clean seat Di pertandingan kali ini Pastinya Mantap sekali Seorang Hilman Syah Di bawah Mister Gaung kita Lutfi Kamal Akan mengambil Corner kick Dari sisi kanan Langsung saja Kedam kota final Finalti berbahaya Gola goal kick Tadi Dan ya Sepertinya Itu bola Sentuhan terakhir Dari PSS Leman Dan Mengakhiri Matchday Kesebelas kali ini Dengan kemenangan kita Pastinya Dan ya Bisa dibilang Ini kemenangan Keempat Beruntun kita Di Shopee Liga 1 Dan ini cukup Baik pastinya Melihat bagaimana Kita masih bisa Mempertahankan Permainan yang cukup Baik Dan ya Ini mungkin juga sebagai balas dendam Dimana kita gagal lolos Ke babak sanjungnya Dari Piala Indonesia Dan tidak apa-apa Kita masih punya kesempatan Lebih di Liga 1 Dan itu harus kita manfaatkan Pastinya Sampai di akhir musim nanti Walaupun memang Masih banyak pertandingan Lagi di Liga 1 Tapi tetap Kita harus bisa berusaha Dan Rizky Pelu Keluar sebagai Man of the match Atau player of the match Di pertandingan kali ini Walaupun memang harus Mengantungi kartu kuning ya Karena melanggar Pemain dari PSC Sleman Tadi di depan Gawang kita Dan dia 1 gol Dari Rizky Pelu Arvan Hasik Dan tentu saja Dari IGN Karun Rodriguez Mewarnai pertandingan kali ini Cukup baik Di luasnya juga cukup baik 3 save dia Di pertandingan kali ini Walaupun memang Nggak usah Lagi-lagi Gue berikan dia kesempatan Tapi Tidak berhasil Menunjukkan Tajinya Di lini depan kita Jadi Memang kayaknya Harus kita Singkirkan dia sih Gue lebih Mungkin kita akan Coba untuk cari Penyerang lain Karena untuk saat ini Dari Yotim kita Gue belum dapat Pemain penyerang Jadi Oke Kita dapatkan Beberapa nama lagi Baru Untuk Yotim Ada Sudirman Dan Kusnul Rozak Gue reject aja sih Untuk Sudirman juga Gue reject Potensialnya Nggak terlalu baik ya Jadi Gue reject aja Ada 2 juga Dari Belanda Gue reject sih Tidak terlalu baik Potensial ratingnya Trial Terakhir dari Jepang Ada Masao Kalau kami Gue reject juga Tidak terlalu Bagus Untuk beberapa Pemain yang dibawa Kali ini Potensial ratingnya Rata-rata Di bawah 80 Jadi Nggak akan gue ambil Dan Osasaha Berterima kasih juga Untuk Sudah dimainkan Di pertandingan sebelumnya Dan gue rasa juga Itu mungkin akan jadi Pertandingan terakhir Seorang Osasaha sih Karena Gue Sangat kecewa juga Dari permainan yang Dia Mainkan Dan ya Gue akan mungkin Coba untuk langsung Masukin dia ke Transfer list kita Seperti yang Waktu itu Kalian bilang juga Waktu itu kan Gue sempat tanya Gimana cara Untuk Osasaha Supaya ada Transfer yang masukkan Jadi disini Gue akan coba Untuk langsung Kirimkan dia ke Transfer list kita Supaya ada Pemain yang Supaya ada Tim yang Mau mengontrak dia Pastinya Dan oke Itu Untuk Seorang Osasaha Jadi Di pertandingan selanjutnya Kita akan coba Untuk bertanding Menghadapi Madura United Lanjutan dari Sopi Liga 1 Pastinya Dan gue harap Kita bisa kembali Meraih hasil positif Setelah Empat kali Pertandingan yang Sangat baik Di Sopi Liga 1 Kita tunjukkan Bagaimana kita bisa Bersaing kembali Ke papan atas Dari Sopi Liga 1 Semenjak kita Harus kalah di kanak Dari Persib Bandung Maupun Bayangkara FC Dan oke Arvan Minta untuk Dimainkan Di pertandingan Menghadapi Madura United Mungkin akan gue Kasih kesempatan lagi Untuk seorang Osasaha Sepertinya dia Bertanya soal Status dia Di tim ya Jadi Mungkin gue Gak bisa Banyak Memberikan Semangat ke dia juga Soalnya ya Dia udah Gak bisa Kita mainkan juga Gue Udah Cukup kecewa Dan oke Untuk saat ini Kita berada di posisi 4 Dan Madura berada di posisi 7 ya Dari total 11 Game Yang udah kita mainkan Dan Di posisi paling bawah Ternyata ada Persibatang Gerang Yang mengalahkan kita Di Piala Indonesia Cukup mengejutkan Agak mengejutkan juga sih Gue tau Kalau Persibatang Ternyata Tim papan bawah Atau tim jurukunci Untuk saat ini Yang mengalahkan kita Di Piala Indonesia Agak sedikit memalukan sih Menurut gue Dan oke Pertandingan Menghadapi Madura United Gue akan coba Untuk turun dengan Formasi 4-4-2 Memanfaatkan Dua Lini serang kita Dan gue mungkin Akan coba Untuk turunkan Rodriguez dan Ezra Walian Mungkin di pertandingan kali ini Menghanfaatkan mereka dua Tentu saja Untuk mendapatkan Point full Kita akan turun Dengan pemain terkuat kita Gue gak Gak ingin mengambil resiko Pastinya Mengambil Point full Dari kandang mereka Itu sangat penting Untuk Mengubah Posisi kita Di kelas main sementara Kan Setidaknya Mendorong kita Ke Posisi Tiga Atau posisi dua Dimana kan Di posisi tiga Masih ada Persi Raja Banda Aceh Yang sejauh ini Di Liga 1 Mereka masih konsisten Belum Belum Masih menampilkan Pemain terbaik mereka Makanya Sejauh ini Kita harus tetap bersaing Dengan tiga tim di atas Ada juga Persib Dan Persija kan Dan oke Stadion Glora Madura Stadion Akan menjadi Saksi pertandingan Antara Madura United Menghadapi PSM Makassar Lanjutan Matchnya ke-12 Dari Sofi Liga 1 Yang akan menjadi Pertanyaan beat match Juga pastinya Karena Madura United Menjadi tim yang Waktu itu Pernah menjadi Runner up juga ya Kalau gak salah Gak salah ingat gue sih Di Waktu masih Gojek travel Liga 1 Waktu juaranya Bayangkara ya Gue gak lupa juga Musim 2017 Kalau gak salah itu Oke Mereka punya Bruna Matos Gue baru ingat Yang ya Seperti gue bilang Mereka Skuat mereka juga Cukup baik Dan oke Di bawah mistah bawang mereka Ada Emrido Yang seperti gue bilang Sangat bertabur bintang Alvin Tosalome Di sisi kanan Pepper Jemerson Di tengah Sama-sama legion Asi mereka ya Murian Randi Karama Di kiri Asi Berlian Zinfandi Dan Selamed Di tengah Batos Kabeza Dan Kevi Berada di front 3 Mereka Menggunakan 4-2-1-3 Memanfaatkan Dua defensive midfielder Sepertinya Dan main cukup bertahan Kita lihat Mungkin mereka juga Tidak ingin Kebobolan lebih cepat Dari sisi penyerahan kita Dan oke Starting eleven kita Miss Warsa Putra Kembali menjadi Pilihan utama kita Di bawah Mr. Gawang Asnawi Di sisi kanan Abdurrahman Gue coba untuk Kasangkan dan Hasik Di central back kita Di sisi kiri Ada Firzahan Bika Kemudian Plum Rizky Pelu di tengah Di kiri Ada Ferdinand Sindaga Kanan Ada Jakob Sayuri Yang kembali bermain Dan front 2 kita Ada Rodriguez Dan Ezra Walian Pastinya Yang akan menjadi Striker utama kita Di pertandingan kali ini Dan Bruno Matos Akan menjadi pemain Yang harus kita waspadai Walaupun gue tahu Di beberapa Musim terakhir dia Ketika bermain Di Persija Jakarta Sangat buruk Tidak terlalu baik juga Seorang Bruno Matos Dan oke Kick off babak pertama Matchday ke-12 Dari lanjutan laga Lop Sopi Liga 1 Antara Madura United Menghadapi PSM Makassar Di gelorah Madura Stadion Aceh Berlian Buka ke arah kiri Ada Rendika Rama Yang dituju Masih Rendika Rama Berikan umpan Ke Slamet Nurcahyo Kerjasama dia Dengan Kevi Kevi Terdang ketak finalti Berbahaya Di sana Ada Zulfandi Umpan ke belakang Dulu ada Alvin Suara Salomoni Bruno Matos Berbahaya Seperti yang gue bilang Harus mewaspadai Pemain mereka satu ini Bruno Matos Suitingnya masih melebar Di sisi kiri dari gaung kita Cukup beruntung Bagaimana Suiting yang dilakukan oleh Seorang Bruno Matos Masih kurang baik Abdurrahman Dorong dia ke belakang Ada Hasik Masih Hasik Kita dari 11 pertandingan 28 gol Cukup produktif Sejauh ini Tim paling produktif Di Sopi Liga 1 Blame Dorong ke depan Mantap sekali Giancarlo Oke Umpan Ezra Walian Baik sekali Suiting yang dilakukan oleh Seorang Ezra Walian Masih bisa disave oleh Emrido Yang memang gue harus akui Emrido bukan Keeper yang muda Dilewati Keeper yang muda Dibobol Karena Emrido Sangat baik Keeper tim Nas juga Pastinya Alvindo Salomoni Di sisi kanan Dari Back Madura Zilvandi Dorong ke belakang Selamatur Cahyo Rata-rata Tim Liga 1 Menggunakan Posisi 4 pemain belakangnya Oke Aku bisa yuri Dorong ke Asnawi Masih Asnawi Oke Bagus sekali Melihat pergerakan Bluin Seharusnya Dorong ke Ezra sih Tadi lebih kosong Oke Giancarlo Dilanggar dia Cukup keras Seorang Giancarlo Dijatukan Oke Mas Giancarlo Dekat dia Karap Bluin Ambil free kick Cepat tadi Dorong lagi ke belakang Giancarlo Mas Giancarlo sekarang Oke melihat ke kanan Rizky Pelu Terlalu terbuka Rizky Pelu Lakukan shooting Goal Lagi-lagi Rizky Pelu Menjadi pencetak gol kita Setelah dipergayang Menghadapi PSS Menjadi pencetak gol pertama Kita melewat Heading Yang cukup baik Yang disini Dia menciptakan gol Dari knuckle kick Dimana Sangat baik Kita lihat Teknik yang dia lakukan Umpan yang sangat baik Juga dikempen oleh Seorang Giancarlo Dan langsung Solo run Dan melakukan shooting Karagawang Dari Embry Do Langsung saja Kita lihat bagaimana Ia Menggunakan kaki depannya Dan kita lihat Bulannya Perlahan turun Dan sangat baik Kita lihat Bagaimana seorang Rizky Pelu Teknik yang sangat baik Pastinya Menciptakan gol Berikan keselamat Asyap berlian Oki Zulfandi Buka ke arah kanan Bruno Matos lagi Sekarang Ke dalam Kota Final Zulfandi Hampir berbahaya Dia tadi Tapi refleks yang sangat baik Ditunjukkan oleh Seorang Miss Suar Saputra Di bawah Mister gaung kita Bruno Matos Memparan ke dalam Karena Firzandika tadi Alvin Tua Salamoni Masih bisa Menemput bola Bruno Matos Geser dia Keselamat Oke Keselamat Cuman cukup baik Menyelamatkan gaung kita Pumpan crossing Yang tadi dikembangkan oleh Selamet Nur Cahyo Kita lihat bagaimana Tribun Dari Gora Madura Stadion Yang dipenuhi oleh Supporter dari Madura Laskar Sapi Kerab Dan corner kick Akan diambil Dari sisi kanan Oleh Zulfandi Pastinya Dan cukup berbahaya Langsung saja Ke dalam kota finaliti crossing Cukup jauh disana Ezra Wollian cukup baik Menghalau bola Yang turun begitu jauh Posisi yang kita masih kalah ya Dari Madura Yang memang Gue bilang Cukup mendekan mereka Memanfaatkan Lini tengah Yang begitu padat Di lini belakang mereka Walaupun begitu Dengan dua Defensive midfielder Kita masih bisa Membobol mereka sih Oke Bruno Matos tadi Merubut bola Sametur Cahyo Berikan ke Kabeza Berbahaya Hasil berlian Kabeza Berbahaya 6 kota finaliti Mantap sekali Hasil langsung Menutup pergerakan Dari Kabeza Melanfaatkan body Dia yang cukup keras Oke Terlihat disana Firza Andika Mengalami kesakitan Gue harap Dia gak apa-apa sih Tadi sedikit Memegang tangan kanannya Tangan kirinya Asiko gagal tadi Melakukan umpan Untuk masih bisa Diambil oleh Miswar Tapi gagal Untuk memberikan umpan ke depan Selamet tadi Cukup baik Asik berlian Turcayo Buka ke arah Buka ke arah kiri Di 7 Kevi Masuk Namun Berbahaya Kevi Masuk Kevi disana Masuk Masuk Bola Crossing Namun Berbahaya Memang Pemain Satu ini Yang Udah Gue Wanti Wanti Bagaimana Dia Tadi Coba Untuk Masuk Namun Kota Final Kita Untuk Ada Hasik Dan Kali Ini Dia Mendapatkan Peluang Yang Sangat Berbahaya Menerima umpan Dari Seorang Kevi Yang Mengirimkan Crossing Yang Sangat Cantik Kita Lihat Bagaimana Heading Yang Tidak Terlalu Keras Coba Untuk Membelokan Bola Saja Ke Arah Sisi Kiri Jauh Dari Gawang Miswar Saputra Kita Lihat Bagaimana Kabeza Memanfaatkan Heading Yang Sangat Baik Crossing Juga Yang Sangat Baik Dari Seorang Kevi Gol Penyama Kedudukan Dari Madula United Dari Seorang Kabeza Ini Akan Sangat Buru Pastinya Alejandro Kabeza Dua Gol Di Sobi Liga Satu Dan Ya Bukan Datang Dari Seorang Kaki Bruno Matos Maupun Dari Kepala Bruno Matos Ternyata Dari Seorang Kabeza Yang Harus Lebih Kita Waspadai Ternyata Bruno Matos Cukup Baik Kita Sudah Cukup Memarking Dia Sangat Baik Seperti Yang Gue Bilang Firza Andika Mengalami Cedera Dan Harus Kita Ganti Sepertinya Lebih Cepat Tapi Gue Akan Lakukan Serangan Terakhir Dulu Sebelum Ganti Dia Dari Sisi Kiri Bagus Kali Dari Sini Sini Terjangan Gol Sangat Baik Kita Lihat Bagaimana Giancarlo Memanfaatkan Umpan Dari Seorang Ferdinand Sinaga Sangat Baik Kita Lihat Bagaimana Giancarlo Rodriguez Sangat Baik Tidak Terlalu Keras Mengubah Anur Bola Mengambil Sudut Kiri Gawang Dari Seorang Emrido Tidak Terlalu Keras Tapi Mengambil Pojok Kiri Dan Tidak Dapat Digabai Oleh Emrido Ya Sangat Tertipu Lini Belakang Dari Madura United Dan Ya Mengubah Kembali Skor Menjadi 2-1 Dan Pastinya Membuat Kita Unggul Kembali Di Akhir Babok Pertama Ini 10 Gol Lagi-lagi Giancarlo Di Dua Match Terakhir Menunjukkan Kalau Dia Masih Pantas Menjadi Striker Utama Kita Dan Ya Gue Coba Untuk Tarik Firzandika Gue Nggak Ingin Ngambil Resiko Lebih Panjang Dimana Bisa Saja Dia Mengalami Cedera Yang Lebih Parah Kan Dan Untungnya Dia Masih Bisa Berlari Tadi Memberikan Umpan Ke Ferdinand Sinaga Dan Ya Gue Coba Untuk Gantikan Dengan Zulkifli Syukur Di Akhir Dari Bab Pertama Yang Tersisa Tinggal Beberapa Detik Lagi Umpan Jauh Ke Arakanan Bruno Matus Yang 7 Zulkifli Cukup Baik Oke Dan PSM Makassar Di Matchday Kedua Blast Dari Sopi Liga 1 Berhasil Unggul Untuk Saat Ini Dengan Skor 21 Cukup Baik Bagaimana Pemain Pemain Kita Pertanian Kali Ini Berhasil Membuat Kita Unggul Di Babak Pertama Oke 6 Shoot Ya Mereka Punya Ternyata Cukup Ngeri Juga Kita Lihat 6 Shoot Dan 5 On Target Madula United Sangat Berbahaya Nggak salah Dan 2 On Target Tapi Untuk Saat Ini Cukup Baik Karena Kita Unggul Dan Memasuki Babak Ke 2 5 Minit 50 Alvin Tua Salamuni Di Sisi Kanan Coba Untuk Melewati Zulkifli Tadi Masih Alvin Tua Salamuni Ke Belakang Zulkifli Cukur Masih Berbetul Selamet Tapi Cukup Kuat Tadi Selamet Turcayo Bruno Matos Gagal Kirim Umpan Kedepan Ada Rizky Pelu Berebut Dia Dan Asih Berlian Karakanan Alvin Salamuni Kedepan Slametur Cahyo Masih Berikan Borong Kedepan Bruno Matos Buka Karak Kiri Tadi Yakut Sayuri Mengasai Bola Dengan Cukup Baik Buka Karak Depan Memanfaat Kesebanan Balik Sepertinya Melihat Pemain Madura United Bertubuk Di Depan Ezra Walian Rizky Coba Untuk Terjebak Offside Sepertinya Posisi Dari Gian Carlo Dan Pergantian Pemain Madura United Bruno Matos Coba Untuk Digantikan Mengantikan Seorang OT Sepertinya Beto Belum Dimainkan Untuk Madura United Jadi Akan Sangat Berbahaya Juga Jika Beto Masuk Karena Memang Merka Tidak Memainkan Beto Dari Awal Gue Masih Bisa Sedikit Bernafas Legah Disini Kita Masih Bisa Unggul Dan oke Melakukan Serangan Lagi Merudah OT dari Sisi Kanan Masih OT ke Belakang Coba Untuk Gron Bola Tapi ada Firing Lansinaga Mau Motong Bola Pastinya Tadi Di Belakang Oke Pluin Kedepan Ada Gian Carlo Kembali Gagal Umpan Kita Kabeza Umpan Terobosan Tapi Terlalu Jauh Tadi Menuju Selametur Cahyo Bola Yang Terlalu Deras Eh Kemana Tadi Lamparnya Ya ampun Berbahaya Kabeza Oke Untung Masih bisa Diselamatkan Oleh Miswar Kembali Kesalahan Yang dia Buat Blunder Yang dia Lakukan Masih bisa Diselamatkan Oleh Dia Sendiri Hampir Saja Kebobolan Kita Berbahaya Jika Madura United Menyemakan Kedudukan Pergantian Pemain Terakhir Dari Madura United Tadi Greg Nocolo Ya Ternyata Dimasukkan Dan Ya Satu Nama Lagi Yang Cukup Berbahaya Dari Madura United Rata-rata Mereka Memang Mempunyai Beberapa Pemain Naturalisasi Jadi Mereka Bisa Dibilang Punya Banyak Pemain Asing Oke Mantap Sali Asik Tadi Menghadang Seorang Kabeza Dan Menyelamatkan Jawang Kita Untuk Sementara Oke Greg Nocolo Berlalu Melebar Ke sisi Kiri Masih Beruntung Jawang Kita Pastinya Dan Ini Yang Gua Bilang Dengan Masuknya Greg Nocolo Dan Oti Mereka Bermain Lebih Sedikit Menekan Kita Dan Memang Lini Bertahan Kita Agak Sedikit Maju Makanya Agak Kesusahan Juga Untuk Melakukan Pasing-pasing Pendek Pastinya Dimana Mereka Memang Menumpuk Di area Depan Untuk Melakukan Counter Attack Oke Zulgevli Syukur Dorong Dia Mantap Sekali Berikan Ke Giancarlo Mas Giancarlo Terbosan Coba Bagus Sekali Good job Menghalo Bola Dari Ezra Wally Yang Tidak Terlalu Kencang Juga Oke Aku Berseru Mantap Tadi Berubut Bola Meskipelu Dorong Ke Will Jam Pluin Ah Di Tackle Sepertinya Jemerson Mentackle Seorang Giancarlo Rodriguez Yang Hanya Beberapa Meter Dari Area Penalti Madula Inatid Dan Ini akan Menjadi Freaky Kita Dan Untuk FIFA 20 Gue Kesusahan Jual Untuk Mengambil Freaky Gue Udah Latihin Beberapa Kali Masih Susah Untuk Mencetak Goal Jadi Mungkin Agak Susah Gue Mengambil Freaky Biar Dari Jarak Segini Akan Agak Susah Juga Oke Akan Diambil Seorang Will Jam Pluin Kapten Kesebelasan Kita Pastinya Oke Jarak Yang Sebenarnya Tidak Terlalu Jauh Dan Harus Kita Manfaatkan Untuk Memperlebar Jarak Skor Oke Will Jam Pluin Langsung Saja Diambil Will Jam Pluin Ah Emry Bagus Sekali Menghalo Bola Tadi Asap Berlian Dorong Ketengah Area Kabeza Kebalikan Lagi Ke Zulfandi Selamat Turcayu Sekarang Bola Dorong Ke Hoti Berbahaya Selamat Turcayu Cukup Baik Dan Hoti Oke Cukup Berbahaya Mantap Sekalian Buraman Iya Masih Bisa Selamat Dong Kita Kita Lihat Bagaimana Tadi Abru Rahman Yang Menutup Pergerakan Bola Dan Itu Sangat Baik Dan Ya Seperti Yang Gue Bilang Akhirnya Beto Dimasukkan Menggantikan Seorang Kabeza Dan Ini Akan Cukup Berbahaya Kita Tau Beto Pemain Yang Sangat Hebat Juga Ditiminaskan Dan Oke Pergantian Pemain Kita Gue Coba Untuk Masukkan Hasim Gipong Menggantikan Seorang Hasnawi Di Sisi Right Back Kemudian Haji Kurniawan Gue Coba Untuk Masukkan Menggantikan Seorang Rizky Pelu Yang Jujur Aja Di bawah Pertama Memang Sudah Sangat Baik Bermainnya Dan Gue Ingin Istratkan Dia Juga Oke Haji Kurniawan Sekarang Wase Bola Buka Terupas Ke Arah Kanan Ada Yaakub Sayuri Masih Yaakub Sayuri Masuk Kedalam Kota Breast Dari Ezra Walian Bukan Oh iya Tadi gol kedua Dari Giancarlo Berarti Gol pertama Ezra Walian Di pertanyaan kali ini Gue kira Gol kedua Tadi Dari Ezra Walian Gol yang sangat cantik Diciptakan oleh Seorang Ezra Walian Mengamuatkan Umpan Dari Yaakub Sayuri Sangat Baik Kita Lihat Bagaimana Umpan Yang dikirimkan Dan Boom Menuju Sisi Kanan Jauh Dari Gawang Emrido Sangat Baik Penyelesaian Akhir Dari Seorang Ezra Walian Pastinya Dan Ya Gue akui Kedua Lini Depan Kita Bermain Sangat Baik Di pertanyaan Kali ini 6 Gol Di Liga 1 Ezra Walian Pastinya Tidak Ingin Kalah Dari Tandemnya Yaitu Giancarlo Masih Terus Produktif Dan Masih Terus Mencetak Gol Pastinya 4 Menit Tersisa Di Waktu Normal Zulfandi Buka Melebar Ke Kiri Alvin Tosalamoni Tadi Dorong Ke Greg Nokolo Cukup Berbahaya Greg Umpan Kampung 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 Baik Baik Sekali Dan Ya 2 Menit Tersisa Harus Berhati-hati Pemain Kita 2 Menit Masih Mungkin Untuk Madura Mengejar Gol Pastinya Abur Rahman Dorong Dia Kasim Kipu Oke Cukup Baik Masih Punya Tenaga Pastinya Baru Masuk Oke Ezra Walian Gagal Tadi Melewati Zulfandi AC Berlian Dorong Kedepan Ada Beto Oke Beto Coba Untuk Masuk Karena Lini Pertahanan Kita Masih Beto Dorong Lagi Kanan AC Berlian Terupas Dia Ke arah Sisi Kanan Mantap Sekali Zulkifli Syukur Menutup Pergerakan Bola Tadi Dan 3 Menit Tersisa 1 Menit Lagi Harus Bisa Ditahan Pastinya Dan Ya Ini Mungkin Menjadi Serangan Terakhir Kita Dan Ya Sudah Dipastikan Kita Menang Di Pertahanan Kali Ini Pastinya Estra Walian Sekarang Masih Estra Lakukan Shooting Melah Cukup Tinggi Dan Itu Dia Nuit Akhir Dari Babak Kedua Matchday Kedua Blast Dari Sopi Liga Satu Kita Saja Dari Ezra Wallian Yang Memastikan Kita Mendapatkan Poin Full Dari Kandang Madura United Dan Membuat Kita Untuk Saat Ini Bisa Legah Masih Bisa Bertahan Dan Tidak Kehilangan Poin Satu Gol Dari Khamis Tidak Bisa Membantu Madura United Untuk Bisa Mengalahkan Kita Pastinya Sangat Baik Pertandingan Kali Ini Kita Berhasil Memenangkan Big Match Di Madura Kemenangan Yang Pastinya Sangat Penting Untuk Menjaga Asa Kita Berjuang Di Papan Atas Sopi Liga Satu Dan Giancarlo Rodriguez Menjadi Pemain Terbaik Di Pertandingan Kali Ini Tentu Saja Dengan Satu Gol Dan Juga Satu Asis Yang Kepada Rizki Pelu Di Gol Pertama Dan Cukup Baik Akhir Dari Match D Kedua Bela Di Jornata Untuk Seri Metz Kedua Belas Maksudnya Pertandingan Kedua Belas Dari Sopi Liga Satu Tujuh Sud Empat On Target Dan Kalau Tadi Madura United Juga Punya Sembilan Sud Tapi Lagi-lagi Mereka Kurang Beruntung Dalam Penyelesaian Akhir Dan Kita Keluar Sebagai Pemenang Di Pertandingan Kali Ini Pastinya Fiz Andika Lima Hari Harus Absen Karena Cerah Tidak Terlalu Berbahaya Juga Sebenarnya Gue Berharap Dia Bisa Kembali Dengan Baik Gue Harap Karena Fiz Andika Sebagai Pemain Muda Yang Sering Kita Mainkan Juga Dan Nanti Kalau Misalnya Gue Bisa Melatih Tim Nas Pasti Gue Bawa Fiz Andika Karena Di Relive Juga Fiz Andika Masih Langganan Tim Nas Dan Pertandingan Menghadapi Madura United Ini Pastinya Sangat Membuat Moral Tim Kita Naik Dimana Ini Pertandingan Beatmatch Dan Sangat Penting Juga Dengan Kunggulan 3-0 Ini Dan Tentu Saja Kita Harus Terus Mempertahankan Hasil Positif Ini Dimana Liga 1 Sangat Berarti Untuk Saat Ini Dimana Kompetisi Terakhir Kita Satu Satunya Kompetisi Yang Bisa Kita Pastikan Juara Karena Untuk Saat Ini Kita Masih Bisa Mendominasi Juga Masih Bisa Bersaing Dengan Papan Atas Jadi Gue Harapkan Kita Terus Bisa Mempertahankan Hasil Positif Ini Terutama Nanti Di Pertandingan Selanjutnya Akan Cukup Berat Kalau Nggak Salah Kita Akan Bermain Menghadapi Tim Apa Ya Gue Lupa Pokoknya Ada Arema Jadi Akan Sangat Susah Untuk Di episode Selanjutnya Oke Untuk Virzandika 5 hari Berarti Akan Absen Gue Berharap Bisa Cepat Puli Untuk Seorang Virzandika Tentu Saja Karena Akan Sangat Sulit Juga Tapi Kita Punya Beropera Yang Bisa Gue Bilang Kualitasnya Cukup Baik Juga Untuk Saat Ini Beropera Bermain Di Sisi Kiri Dan Dia Belum Pernah Mengecewakan Kita Selama Gue Turunin Sebagai Starter Jadi Cukup Baik Juga Berarti Kita Berharap Semoga Virzandika Bisa Kembali Ke Tim Dengan Cepat Dan Oke Untuk Saat Ini Kita Naik Ke Posisi Tiga Persir Aja Sepertinya Mengalami Oh Belum Bermain Ya Jadi Baru Kita Dan Madura United Yang Bermain Di Matchday Kedua Belas Ini Berarti Oh Iya Di Matchday Selanjutnya Ternyata Kita Menghadapi PSIS Memain Di Kandang Dan Kalau Nggak Salah Yang Satunya Kita Kembali Dengan Cepat Dan Ya Jedah Waktunya Masih Agak Lama Jadi Kemungkinan Virzandika Bisa Turun Menghadapi PSIS Semarang Nantinya Dan Untuk Arema Juga Masih Seminggu Lagi Dan Gue Tanya Untuk Bulan Juni Kan Agak Kosong Sampai Di Bulan Juli Kalau Nggak Salah Itu Kenapa Soalnya Kalau Transfer Indo Pasti Ada Logonya Itu Kalau Kosong Jedah Internasional Soalnya Setelah Pertandingan Pusang Borneo Pertandingan Menghadapi Persija Jakarta Itu Jedahnya Agak Panjang Atau Memang Ada Jadwal Lain Kalau Misalnya Kita Main Dari Bulan Januari Transfer Indo Buka Tanggal Berapa Dan Itu Kalau Kalian Tahu Bisa Bantu Gue Tulis Di Komen Di Bawah Dan Oke Segitu Saja Untuk Episode Kali Ini Semoga Kalian Enjoy Dengan Episode Kali Ini Kita Naik Ke Posisi Tiga Saat Ini Walaupun Kita Menunggu Hasil Dari Bayangkara Maupun Persiraja Juga Melihat Apakah Mereka Bisa Menyusul Kita Atau Tidak Dan Oke Terima Kasih Udah Menyaksikan Seris PSM Makassar Kali Ini Dan Buat Kalian Yang Nonton Seris Ini Mungkin Bisa Mampir Di Seris Master League Karena Memang Disana Penonton Tidak Terlalu Banyak Ya Gua Harap Kalian Juga Bisa Mampir Dan Ya Segitu Saja Untuk Episode Kali Ini I'll See you Next Time And Goodbye